Hai 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 Apa kabar semuanya Lagi ini Mami Opi Masak nasi goreng ikan asin Karena orderan Mami Opi datangnya siang-siang Sambil nungguin Vaksin Sore nanti Makan nasi goreng dulu aja deh Yang gampang-gampang Yuk kita simak videonya ya Ini sederhana Tapi yummy Yuk Enjoy the video ya Nanti tonton cara-cara bikinnya Hmm cobain dulu nih Pasti yummy Bener kan yummy Enjoy the video ya Cheers Nah bahan-bahannya Mami Opi Yang gampang-gampang aja yang ada di rumah Seperti minyak goreng Telor Sambal Ikan asin Sama lengkol Udah itu aja Seadanya Yuk kita lihat cara bikinnya ya Gampang banget Nah pas lagi panas-panasnya Masukin deh tuh telurnya Diudek-udek Sampai kayak apa Scrubble egg gitu Sampai garing Nggak garing semuanya Sampai mateng Apasih itu Nanti disisihkan Karena yang kedua masuk Adalah Ikan asin Ikan asinnya harus Digoreng dulu Sampai mateng Biar Asinnya berasa Gitu Udah mulai mateng nih Sebenernya Si Apa namanya Si Telurnya Mulai mateng Iya Kita sisihkan Minyaknya diturunin dikit Biar kita nggak usah Nambah minyak lagi Tadi udah banyak minyak Lumayan 5 sendok lah Kurang lebih tadi Terus Setelah di Kasih minyak Sedikit tuh Wajan sebelah sini Masukin Ikan asinnya Yang udah dipotong-potong Ikan asin disini Gendut-gendut Kayak ikan Apa ya Jambal roti ya Kalau di Indonesia Disini adanya Ini Harganya Sekitar 3.99 Pih Lumayan mahal sih Ikan asin disini Tapi ya Lumayan lah Obat kangen Indok Nah ini kita goreng Sampai Agak kecoklatan Agak mateng Biar asinnya tuh Kerasa Nanti kita nggak perlu Tambah lagi garam Kalau bisa Kalau memang kurang asin Baru tambah garam Pengen senambah minyak nih Cuman Ya nggak apa-apa Cukup segitu Nanti Terlalu banyak minyak Juga nggak enak Masih goreng Oke Kita tunggu Sampai kecoklatan Nah sedikit Ada coklat ini Lalu deh siap-siap Nanti dimasukin Ininya Apa namanya Sambal Cabai Ini Mami Wopi Cuman ada cabai Yang ada di rumah aja nih Bekas kemarin Bikin sambal Lut ayam Yuk kita masukin cabainya Isi cabainya Cuman Cabai sama Bawang merah doang Nggak pakai bawang putih Sampai agak wangi Kita masukinnya Terus baru deh Masukin kecap Kecap manis ABC tentunya Sedera-sedera Iya kecap sudah masuk Diaduk semuanya Sekalian nanti Biar dia setel dulu Nah Masuk deh semua Karena sebagian udah gosong nih Si apa namanya Si telurnya Nggak apa-apa Enak kok yang gosong-gosong Iya kita jadikan satu Siap-siap Oh iya Mami Wopi tambah Daun bawangnya Biar agak hijau-hijau dikit Jadi masukin Engkol sama daun bawangnya Diudek-udek lagi Sedera-sedera Sampai agak-agak mateng Enggak mateng banget sih Pengennya sih sedikit agak crunchy Jadi agak kriuk-kriuk gitu Si engkolnya Siapin nasinya Untuk dimasukin soda-soda Enam cantong Dua Tiga Empat Lima Enam Enam Ini sisa nasi kemarin sih sebenernya Nggak apa-apa Daripada nggak habis ya Mendingan di Ngasih gorengin aja Diaduk-aduk Diaduk Sampai Wups Tidak ada yang jatuh Apanya sedera-sedera Nggak apa-apa Tempatnya kekecilan sih ya Males mau pake Apa namanya Kuali gede Males banget Ini aja udah gede menurut gue Soalnya yang makan cuma kita berdua Anak-anak Sarapannya Nangget Oke Aduk Sampai semuanya merata Ini udah ngera tenaga Sebenernya cuma aduh Tanggung ya Nih ada dikit lagi Ini masa dia yang putih-putih Nasi ini belum kecampur Oke Kamera digerakin dulu dikit Oke Memelopi rasa Ikan asinnya udah cukup asin ya Ternyata Kayaknya Nggak deh Masih harus Ditambah garam lagi Soalnya nggak banyak tadi Ikan asinnya Harusnya banyak sih Cuman Takarannya masih belum ngerti Gitu lah Ini kan baru pertama kali Bikin nasi goreng ikan asin Nggak deng Ini udah beberapa kali Cuman Yang spesial untuk Bikin konten baru sekali ini Pakai ikan asin Oke Kita coba deh ya Kita harus coba dulu Sudah sederah Betul kan Kurang asin nih Coba lagi Kurang asin ini Kurang asin dia itu Masukin garam Secukupnya Sudah sederah Kalau mau tambah Kaldu jamur juga boleh Mamupi lagi keranjingan Kaldu jamur Nih saat ini Orang bilang itu micin juga Ya Namanya gue baru nemu Ini baru ya Apa Nemu barang baru Seneng gini Pakai jamur Apa Kaldu jamur begini Totole Totole Jadi ini penguat rasanya Dari jamur katanya Beda sama Reiko Sama Masako Dan lain-lain Katanya Tapi ya Who knows ya Ini dia Totole nya Gak banyak-banyak Serupil aja Dilihat-lihat Kayak apaan ya Bintil-bintil gitu Bintik-bintik Serupil Ya Menambah Mengpenguat rasa Sedera-sedera Kita aduk-aduk lagi Sampai Rata semuanya Udah pegel nih Tangan sebenarnya Aduh Tidak apa-apa Tidak apa-apa Cukup Cukup lagi Nah berarti Sudah tiba saatnya Untuk plating Oke Siap disajikan Siap dimakan Sedara-sedara Thanks for watching ya Mudah-mudahan Mama Yopi bisa bikin Konten lagi Di Kedepannya Besok-besok ya See you In the next video Thank you for watching Bye Bye selamat menikmati